Ya pada Jumat 25 Oktober 2019 ini KNKT Komite Nasional Keselamatan Transportasi akan mengungkapkan kepada publik apa yang menjadi penyebab kecelakaan pesawat Boeing 737 MAX yang dioperasikan oleh Lion Air pada Oktober tahun lalu. Namun sebelum memberikan pemaparan kepada publik KNKT sebelumnya sudah menjelaskan juga di hadapan keluarga korban apa yang menjadi penyebab dari kecelakaan fatal ini. Kita tahu ada dua kecelakaan fatal yang melibatkan Boeing 737 MAX yaitu di Indonesia dan di Ethiopia. Sejak saat itu pula pesawat jenis ini dilarang atau di grounded di berbagai negara. Nah apa penyebab kecelakaan dan kemudian bagaimanakah dampaknya terhadap kinerja salah satu perusahaan produsen pesawat terbesar di dunia ini akan kami ulas untuk Anda dalam Boeing How High Can You Fly? Kita lihat dulu ada dua kecelakaan fatal yang melibatkan Boeing 737 MAX series dalam rentang 5 bulan. Yang pertama kecelakaan pesawat Boeing 737 MAX yang dioperasikan oleh Lion Air yang jatuh ke perairan Karawang ini menyebabkan seluruh penumpang dan kru yang ada di dalamnya tewas yaitu 189 korban jiwa. Kemudian 5 bulan berselang kembali terjadi kecelakaan serupa kali ini untuk pesawat Boeing 737 MAX yang diterbangkan oleh Ethiopian Airlines menyebabkan tewasnya 157 penumpang dan kru. Apa yang sebenarnya menjadi penyebab kecelakaan maut ini? Nah kita lihat ini KNKT Komite Nasional Keselamatan Transportasi di hadapan keluarga korban Lion Air untuk pesawat Boeing 737 MAX ini mengungkapkan sejumlah faktor yang menyebabkan kecelakaan. Memang kecelakaan selalu ada multi dimensi penyebabnya tapi disini akan ada dua penyebab yang akan kita ulas yaitu yang pertama ini kegagalan desain perangkat anti-stall. Nah menurut KNKT kita tahu pesawat Boeing 737 MAX ini ada teknologi anti-stall disitu. Ada sistem anti-stall otomatis yang disebut dengan MCAS. Maneuvering Characteristic Augmented System yang ini secara otomatis didesain untuk mencegah terjadinya stall pada pesawat. Jadi sistem ini akan secara otomatis memberitahukan pilot dan kemudian akan menurunkan moncongnya atau hidungnya ketika pesawat terbang terlalu rendah. Atau misalnya pesawat terbang terlalu curam. Atau misalnya saat pesawat ini berpotensi mengalami stalling. Namun apa yang menjadi masalah pada sistem otomatis anti-stall ini? Kelemahannya adalah karena hanya mengandalkan informasi tunggal yaitu sensor angle of attack. Nah angle of attack sensor ini ada di sisi kanan dan kiri pesawat. Nah tapi pada sistem anti-stall otomatis ini ternyata bisa digerakkan hanya lewat informasi salah satu angle of attack aja. Jadi misalnya sensor angle of attack ini mengirimkan informasi ke sistem anti-stall dan sistem anti-stallnya ini sudah bekerja padahal informasi yang didapatkannya hanya satu sumber saja. Ini rentannya di sini sistemnya ya. Jadi pada saat kecelakaan Lion Air itu si sensor ini mengirimkan informasi yang salah kepada sistem otomatis anti-stall. Sehingga hidung pesawat ini menukik ke bawah tanpa bisa diatasi oleh pilot. Nah kelemahan lainnya yang diungkapkan oleh investigator ini dari sisi Boeing adalah Boeing ini kurang memberikan briefing untuk maskapai ataupun kru yang mengoperasikan pesawat Boeing 737 MAX. Nah jadi ini Boeing ini tidak memberitahu apa yang harus dilakukan oleh kru atau pilot pada saat terjadi malfungsi pada sistem otomatis anti-stallnya. Nah ini bahaya ya. Nah senada dengan apa yang dipaparkan oleh KNKT di hadapan keluarga korban ini sebelumnya tim gabungan yang terdiri dari otoritas penerbangan Amerika. Kemudian otoritas penerbangan negara lain bahkan juga NASA terbegabung dalam tim ini juga mengangkat permasalahan yang sama. Jadi senada ya. Menurut mereka kesalahan Boeing ini adalah tidak melakukan stress testing secara menyeluruh untuk desain sistem anti-stall otomatis ini. Kemudian Boeing juga dianggap mengabaikan atau tidak memperhatikan human factor. Yaitu bagaimana reaksi pilot pada saat menghadapi mal fungsi pada sistem anti-stall otomatis. Kemudian juga terungkap bahwa ternyata pada tahun 2016 jadi ini ada chatting yang terungkap antara chief technical pilot Boeing pada tahun 2016 dengan koleganya. Jadi diduga ini sebenarnya chief technical pilot Boeing sudah menyadari atau sudah aware ada potensi masalah ini pada sistem anti-stall Boeing. Tetapi dia tidak mengungkapkannya kepada regulator yang pada waktu itu tengah melakukan proses sertifikasi untuk Boeing 737 MAX. Nah ini semakin memperumit skandal yang melingkupi atau membayangi Boeing pada saat ini. Kita lihat persoalan apa saja atau kemelut apa saja yang dihadapi oleh Boeing. Kita tahu sekitar lebih dari 300 unit Boeing 737 MAX saat ini masih di grounded di berbagai negara. Dan kerugiannya yang telah ditanggung oleh Boeing ini adalah sekitar 8 miliar dolar Amerika Serikat dan ini jumlahnya terus membengkak. Belum ada kepastian juga kapan Boeing 737 MAX bisa kembali terbang. Kemudian Boeing juga menghadapi lebih dari 100 tuntutan atau gugatan hukum. Baik dari keluarga korban juga dari maskapai-maskapai yang kena imbas dari dikandangkannya Boeing 737 MAX. Kemudian sudah jatuh tertimpa tangga ya sudah ada masalah Boeing 737 MAX yang belum selesai ini untuk software anti-stall-nya. Kemudian ada persoalan baru yang ditemukan pada pesawat Boeing 737 Next Generation ya yaitu ada retakan pada komponennya. Nah ini membuat pesawat Boeing 737 NG ini di grounded di berbagai negara termasuk di Indonesia juga menggrounded pesawat jenis ini. Dan kemudian yang terakhir di tengah sengkarut ini Boeing akhirnya memberhentikan direktur pesawat komersialnya yang bernama Kevin McAllister. Kevin McAllister ini bergabung dengan Boeing sejak 3 tahun yang lalu yaitu berarti di fase-fase akhir pengembangan pesawat Boeing 737 MAX. Nah kemudian kita tahu ini Boeing masih diselimuti awan kelabu. Lalu seperti apa dampaknya untuk kinerja keuangan Boeing? Tentu saja sangat terlihat ya Boeing telah melakukan rilis kinerja untuk kuartal 3 tahun 2019. Kita lihat seperti apa performa Boeing untuk 3 bulan dari Juli sampai September ya. Kita lihat yang pertama pendapatannya ini menurun 21% menjadi 19,9 miliar dolar Amerika Serikat. Untuk laba bersihnya anjlok lebih dalam lagi lebih dari setengahnya 51% anjlok sehingga Boeing hanya mencatatkan laba bersih 1,2 miliar dolar Amerika Serikat. IPS-nya juga tentu saja ikut anjlok 59% menjadi 1,45 dolar Amerika Serikat per unit saham. Dan kemudian sejak skandal Boeing 737 MAX ini Boeing juga memperlambat kecepatan produksi pesawatnya sehingga untuk pengiriman pesawat hanya ada 62 unit untuk periode Juli sampai September ini menurun 67% secara year on year. Nah juga sekarang yang menjadi pertanyaan dari para investornya adalah kita tahu ada backlog atau ada order yang belum dipenuhi oleh Boeing untuk pesawat 737 MAX ini senilai ratusan miliar dolar Amerika Serikat. Tapi nyatanya belum ketahuan juga kapan Boeing 737 MAX ini akan bisa kembali terbang. Dari manajemen sendiri sebenarnya menargetkan sertifikasi ini prosesnya bisa dilakukan pada akhir 2019 ini sehingga Boeing 737 MAX bisa terbang pada 2020. Namun tampaknya ini terlalu optimistis ya karena kalau kita lihat sikap dari otoritas penerbangan Amerika sendiri FAA ini masih enggan buru-buru untuk melakukan sertifikasi terhadap Boeing 737 MAX. Karena FAA mengatakan tidak ada timeline khusus kapan akan melakukan sertifikasi untuk Boeing 737 MAX. Dan kemudian kita lihat skandal yang menerpa Boeing ini ternyata adalah berkah bagi saingan seumur hidupnya musuh bebuyutannya Boeing yaitu Airbus. Kita tahu selama beberapa tahun terakhir ini Airbus selalu kalah dari sisi pengiriman pesawat ke pelanggannya Boeing yang selama ini memimpin. Kita lihat ya untuk 2015 misalnya Boeing ini mengirimkan 762 unit Airbus hanya 635 unit. 2016 juga demikian Boeing yang lebih unggul 748 unit Airbus hanya 688 unit. 2017 masih Boeing menang 763 unit Airbus hanya 718. Nah ini persaingan ketat terjadi di tahun lalu 2018 ini Boeing mengirimkan 806 unit pesawat Airbus 800 unit. Wah hanya unggul 6 unit pesawat. Nah di sepanjang tahun ini dari Januari sampai September karena skandal yang menerpa Boeing ini membuat Airbus unggul. Dari Januari sampai September Airbus sudah mengirimkan 571 unit pesawat. Sementara Boeing ini tertinggal hanya 301 unit pesawat. Akan kami terus pantau informasi ini untuk Anda dan juga akan kami hadirkan nanti breaking news pada saat KNKT merilis hasil investigasi terkait dengan kecelakaan Boeing 737 MAX ke hadapan publik. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di CNBC Indonesia.